Intro Baik pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya, saya seorang pemuda yang ingin menikah Saya mau bertanya Adakah bulan yang dilarang untuk menikah? Apakah benar ketika orang tua meninggal Dan anak sudah merencanakan untuk menikah Harus menunggu tahun berikutnya? Mohon penjelasannya Buya Hati saya sangat gundah Semoga Buya dan Buya Dan keluarga selalu dalam lingkungan Allah SWT Jawabannya adalah Tidak ada bulan terlarang Tidak ada bulan yang dilarang kita menikah di bulan itu Bulan kapit Bulan sofar Semua bulan adalah bulan baik Bulan jelek adalah bulan kita bermaksiat Hari apa yang paling bagus? Hari yang kau beribadah Nikah, ibadah, bagus Kalau bisa nyari Selasa Tidak usah nunggu Jumat Kelamaan empat hari Kenapa ini nunggu empat hari? Hari ini Jadi Tidak ada hari jelek Hari baik adalah hari Di mana kita melakukan kebaikan Ada pun masalah kesepakatan Karena sempatnya orang Kita ingin undang orang dari jauh dan sebagainya Kita bisa milih hari karena itu Atau mungkin kita mirip hari libur Karena negeri kita misalnya hari liburnya hari Jumat Kita pilih hari Jumat Jadi semua hari adalah bagus Semua bulan adalah bagus Yang jelek adalah di saat Anda bermaksiat Itulah hari jelek bagi Anda Semua adalah bagus Baik kemudian Kalau orang tua meninggal Apakah benar tidak boleh menikah? Ya, nunda sampai kapan? Tahun berikutnya Ya, tidak Tidak ada itu semuanya Bahkan bapaknya belum dikubur pun Boleh menikah Menikah Tidak ada hubungannya itu semuanya Memang ada keyakinan-keyakinan Di Indonesia tidak tahu ini Keyakinan ceritanya orang Kalau adiknya menikah Tidak boleh nikah lagi Cuali tahun depan Nanti sebab melarat Bukan sebab melarat Kalau nangkah berurutan itu Habisnya banyak duitnya Bukan karena bikin melarat Tidak habis nikah Bulan ini, bulan berikutnya Kalau nikah Nikah basal saja sekalian Murah Oh, tahun depan saja Kalau nikah ini Bisa rezekinya sempit Bukan sempit Karena keluar lagi duitnya Tidak ada bikin sempit Nikah bikin berkah Bikin sempit Gara-gara meyakini Bikin sempit Sempitlah rezekimu Perasaan keburu kepada Allah Tidak ada Boleh nikah Abahnya meninggal Menikah Untuk menghibur ibunya Biar punya mantu yang solehah Begitu kan beres Tidak ada larangan seperti itu Yang tidak boleh menikah adalah Suaminya baru meninggal Tidak boleh nikah Namanya iddah dan ihdad Empat bulan Sepuluh hari Tidak boleh berdandan Tidak boleh keluar rumah Seperti terusnya Itu Sampai kapan Selesai masa iddahnya Baru nanti boleh menikah Itu kalau tidak ada kandungannya Kalau ada kandungannya Ya sampai lahir Ini adalah masalah Kalau ini babnya lain Kalau ini jangan disamakan Kadang-kadang gini Dihubungkan dengan yang lainnya Yang Yang tidak boleh nikah Ibunya tadi Jadi bukan yang lainnya Ini kadang-kadang salah fahamnya Kalau bapaknya menikah Oh kalau begitu Tidak boleh menikah Ibunya Ibunya yang boleh nikah Anaknya boleh dong Ya Selesai insyaAllah Jangan sampai Salah masalah seperti ini Boleh-boleh nikah Cepat nikah Besok dinikahin disini InsyaAllah Allah'a alam besok Terima kasih telah menonton